Faktanya, niche content pengembangan diri adalah niche content dengan topik yang paling overgreen Atau bisa dibilang peminatnya itu nggak akan luntur oleh waktu Dan maka dari itu, disini saya ingin membuatkan kalian tutorial tentang cara membuat konten pengembangan diri dengan mudah Sangat mudahnya, kalian tuh bisa loh untuk upload setiap hari Sebagai referensinya, kalian bisa langsung lihat aja channel yang namanya Bijaksana Channel ini Nah, channel ini sudah mendapatkan 87.000 subscriber ya teman-teman dengan konten pengembangan diri Ya, jika kalian lihat di deskripsi channelnya Channel ini dibangun untuk membantu milenial dan genzi untuk meningkatkan pengembangan diri Menemukan makna hidup melalui video motivasi, cerita motivasi, dan kisah inspiratif yang akan mengubah pandangan kamu tentang hidup agar bisa sukses Oke, disini udah jelas ya teman-teman, channel ini itu niche-nya adalah niche pengembangan diri Namun, yang saya bicarakan adalah pembuatannya itu yang sangat mudah Ya, sebelum kita bahas pembuatan yang sangat mudah Disini, konten ini merujuk pada ilmu-ilmu spiritual ya teman-teman Atau lebih ke motivasi-motivasi yang berbasis spiritual Nah, jika kalian lihat disini dari segi thumbnailnya aja cukup simple ya Bahkan, saya yakin pemula aja pasti bisa kok untuk membuat thumbnail-thumbnail seperti ini Jadi, apa sih yang membuat channel ini itu bisa stabil banget views-nya di angka puluhan ribu seperti ini Nah, menurut saya adalah dari materi yang disampaikan Nah, untuk channel pengembangan diri atau motivasi seperti ini Yang paling diutamakan adalah materi atau isi videonya Jika materi yang disampaikan itu berbobot, maka videonya pasti akan rame dan akan ditonton banyak orang Secara channel atau video yang bermanfaat itu pasti banyak yang nonton Jadi, usahakan nanti ketika kalian membuat video seperti ini atau konten seperti ini Itu usahakan materinya yang benar-benar berbobot dan bermanfaat bagi penonton kalian Ya, untuk cara pembuatan videonya itu tentu saja sangat mudah sekali Kenapa saya bilang sangat mudah? Disini kita langsung aja ya klik salah satu videonya Agar kalian bisa tahu betapa mudahnya pembuatan videonya Tarik-menarik alias The Law of Attraction dapat membawa banyak hal baik ke dalam hidup kita dengan menyelaraskan energi kita dengan alam semesta Namun, terkadang kita tanpa sadar melakukan hal-hal yang menghalangi kekuatan luar biasa ini Salah satu kesalahan Fatma Ya, kira-kira seperti ini ya untuk isi videonya Benar-benar simpel banget ya Karena ini cuma layar hitam lalu diberikan narasi dan teks sesuai dengan narasinya Nah, apakah ini bisa dimonetisasi? Jawabannya bisa-bisa aja Asalkan kalian seperti channel ini menggunakan suara asli sebagai voiceover kalian Atau voiceover konten kalian Ya, kalau misalnya kalian menggunakan suara AI Itu akan dianggap konten berulang ya teman-teman Karena channel kalian itu gak memiliki karakter sama sekali atau keoriginalan dalam konten kalian Jadi, usahakan ketika kalian ingin membuat konten dengan background hitam seperti ini aja gitu Kalian wajib banget untuk menggunakan suara asli Agar channel kalian itu bisa dimonetisasi gitu Lalu, apalagi si poin penting yang harus kita ambil dari channel ini Poin penting yang bisa kita ambil dari channel ini adalah materi-materi yang disampaikannya Ya, sebagai sesama konten kreator Saya menilai materi yang disampaikan oleh channel ini Itu benar-benar menarik dan berbobot Apalagi judul-judulnya Contoh saja dari satu video ya teman-teman ini 10 makna spiritual dari suara denging di telinga kamu Otomatis orang yang melihat video ini atau melihat thumbnailnya aja Pasti pernah lah merasakan telinganya itu berdenging Ya, secara otomatis mereka pasti penasaran Emang apa sih tanda-tanda atau makna spiritual dari suara denging telinga Pasti di klik gitu ya Jadi itulah fungsi hook atau pancingan pada judul di konten kita Nah, semua judul di konten-konten channel ini Itu menggunakan teknik hook atau pancingan yang membuat penonton penasaran Ya, sama saja kadang saya juga menggunakan teknik-teknik seperti ini Agar penonton itu penasaran untuk nonton video kita Yang penting apa? Yang penting materi yang kita sampaikan itu jangan sampai menipu penonton Misalnya gini, misalnya disini ada judul yang seperti ini 10 makna spiritual dari suara denging di telinga kamu Nah, lalu isinya itu malah nggak sesuai dengan judulnya Misalnya isinya malah justru motivasi-motivasi biasa Yang nggak ada hubungannya dengan makna-makna spiritual dari suara denging tadi Nah, ini membuat penonton kecewa ya teman-teman Usahakan judul dan isi di videonya itu sama Jadi penonton nggak kecewa Nah, kalian bisa ATM atau amati tiru modifikasi dari channel ini Apabila kalian ingin membuat konten-konten motivasi spiritual Atau konten pengembangan diri seperti ini Nah, kalian bisa lihat-lihat dari segi judulnya Itu rata-rata channel ini menggunakan judul-judul yang membuat orang-orang penasaran Sehingga channelnya itu bisa mendapatkan views hingga ratusan ribu seperti ini Nah, kemudian untuk materinya itu kita ngambilnya dari mana Sebenarnya bisa dari mana aja ya Bisa kita ngutip dari Google, ngutip dari buku Atau bisa juga kita langsung aja tuangkan apa yang ada di kepala kita Kalau misalnya kita ada unak-unak ya teman-teman Yang penting masih berhubungan dengan nilai edukasi pengembangan diri Tapi nanti saya akan ajarkan dengan cara mengutip dari Google aja Karena agar lebih mudah ya teman-teman bagi pemula Oke, nah langsung aja disini kita lanjut ke bagaimana cara pembuatan videonya Nah, untuk mencari materinya Kalian bisa menfaatkan aja Google ya teman-teman Disini saya sudah buka Google Kemudian kalian tinggal masukkan aja atau tuliskan judul dari video kalian Misalnya seperti ini ya Saya akan menuliskan judul dari video saya yang akan saya buat ke depannya Nah, untuk judulnya ini dari mana ya tentu saja kita harus mikir ya teman-teman Yang namanya content creator itu kita dituntut untuk menjadi kreatif Kita nggak boleh semuanya mengandalkan teknologi seperti Google dan AI Kita harus menggunakan otak kita untuk bekerja juga Kalau nggak seperti itu, kita bakal kalah saing teman-teman Karena AI dan Google seperti ini itu ya dasarnya dari otak Dari otak manusia yang dijadikan sebuah data Lalu diinput menjadi website seperti ini gitu ya Saya sarankan kalian untuk judul itu bener-bener mikir dulu Matang-matang apa yang bener-bener nanti kira-kira banyak yang nonton Lalu kita tuangkan di Google dan kita coba ulik materi yang akan kita buat gitu Contohnya disini saya sudah menemukan seperti ini ya Contohnya seperti ini Saya menggunakan judul 8 tanda kamu memiliki energi positif bagi orang lain Kemudian saya cari seperti ini Dan tentu saja muncul ya berbagai artikel-artikel yang membahas tentang hal ini Dan kita bisa mengutip dari beberapa artikel secara langsung gitu Contohnya dari salah satu website Vimila ini 8 tanda dirimu memancarkan aura positif Dan ini kita bisa klik aja ya teman-teman Kemudian kita bisa kutip dari website ini untuk materinya Nah cara ngutipnya bagaimana ya kita tinggal copypaste aja Namun disini kalian jangan sembarangan copypaste ya Karena kalian perlu modifikasi kalimat-kalimatnya dulu Agar nggak terdeteksi copyright ya teman-teman pada materi kita nanti Intinya kita harus modif dulu ya teman-teman untuk kalimat-kalimatnya Agar berbeda ya agar kelihatan berbeda dari seperti ini Dari website ini gitu ya Nah sekarang kita coba langsung copypaste aja Kita copypaste dari awalnya dulu ya Seperti ini Kita salin Kemudian kita taruh di aplikasi catatan HP kita Ya Kita taruh di aplikasi catatan seperti ini Nah jadi ini yang harus benar-benar kalian perhatikan banget Karena yang namanya konten motivasi atau pengembangan diri Itu poin penting atau nyawanya itu ada di materi yang akan kita sampaikan Jadi usahakan untuk materinya itu sebagus mungkin Cara menata kalimat kalian agar penonton tidak langsung kapur ya teman-teman Atau tidak langsung meninggalkan video kalian Jadi usahakan video kalian itu mengandung hook atau pancingan Yang membuat penonton bisa betah di video kalian Gitu ya Yang saya maksud di modifikasi itu begini loh teman-teman Ya Misalnya energi positif yang berputar di sekitar kita Ya Yang bisa terhubung dengan emosi Nah kalian tinggal ubah aja Kosa katanya menjadi kosa kata yang lain Yang intinya tidak mengubah makna dari kalimatnya gitu ya Misalnya disini energi positif yang berputar Nah misalnya berputar itu yang Apa ya berputar Yang mengitari ya misalnya teman-teman Nah mengitari ini sudah menjadi Sebuah kalimat atau kosa kata yang berbeda Tapi maknanya itu tetap sama Nah kalian Kalian tuh bisa ubah-ubah aja kalimatnya itu Jangan cuma satu ya kalau bisa segini itu kalian ubah Agak banyakan Agar Jadi sebuah Materi yang berbeda Nggak sama dengan yang di website tadi gitu Nah kemudian kalian bisa ulangi ya Cara ini ke website tadi Kita balik lagi ke website tadi Nah ini kita bisa ulangi aja Kita bisa copy paste yang ini ya Satu kamu sangat sensitif Seperti itu ya Kita bisa salin seperti ini Nah kita salin aja semuanya Per paragraf aja ya Agar mudah Kemudian kita Timpuk lagi di aplikasi catatan Nah seperti ini ya Nah ini kan untuk awalnya Kemudian ini untuk Nomor 1 gitu Nah kamu sangat sensitif Kalian bisa ubah untuk Kosa katanya ya Yang penting untuk Maknanya itu nggak berubah sama sekali gitu Oke Nah jadi seperti itu Cara mengutip materi dari google Kalian bisa simak video saya Dengan baik-baik Ya Apabila kalian nggak paham Kalian bisa ulangi aja Karena saya ngomongnya kecepatan Atau gimana gitu Ya Nah oke Setelah kita sudah mendapatkan materinya Selanjutnya kita bisa langsung Buat aja videonya Nah sebelum ke editing Ke aplikasi CapCut Disini kalian bisa langsung Ke aplikasi catatan dulu Seperti ini Kemudian kalian screenshot aja ya Teman-teman Untuk materinya Kalian screenshot seperti ini Fungsinya Ketika nanti kita Ingin dubbing Agar mudah gitu ya Kita nggak perlu Menggunakan 2 HP Atau menggunakan catatan di kertas Kita tinggal membaca Menggunakan overlay Yang akan kita tambahkan Di screenshotan ini gitu Nanti saya akan jelaskan ya Intinya kita sekarang Ke aplikasi CapCut dulu Kemudian setelah kalian Buka aplikasi CapCut Kalian masukkan aja Background foto hitam Seperti ini ya Background foto hitam Seperti ini Nah selanjutnya Disini kalian ubah Untuk rasio aspeknya itu Menjadi 16 banding 9 Nah jika udah Selanjutnya kita tinggal Panjangkan aja Untuk gambar backgroundnya ini Sesuai dengan durasi Yang kita inginkan Gitu Nah selanjutnya Selanjutnya kita tinggal Masukkan overlay Overlay Tambahkan overlay Lalu kalian tambahkan materi Yang sudah kalian screenshot Di aplikasi catatan tadi ya Teman-teman Seperti ini Nah fungsinya Screenshotan ini Untuk kita Voice over Atau dubbing Agar lebih mudah Jadi kita tinggal Baca aja gitu Nah sekarang kita tinggal Panjangkan aja Untuk overlaynya ini Agar kita lebih leluasa ya Teman-teman Untuk membacanya Nah sekarang Kita tinggal Voice over aja Caranya Kalian tinggal Pilih menu audio Kemudian pilih Yang rekam ini Ya Setelah klik Yang rekam Kalian tinggal Baca aja Materi yang sudah Kalian siapkan Di aplikasi catatan ini Ya Seperti itu Nah sebagai contohnya Disini saya sudah Voice over Atau dubbing Ya Dan hasilnya Kira-kira seperti ini Energi positif Yang mengitari Di sekitar kita Yang bisa terhubung Dengan ya Nah seperti itu ya Teman-teman Disini suara saya Benar-benar Ya saya tenangkan Sesuai dengan temanya Oke Nah selanjutnya Disini kita bisa Hapus aja Untuk overlaynya Karena setelah selesai Kita gak akan Gunakan lagi ini Ya Kemudian Ini kan masih kosong Ya gak ada tulisannya Yang mengikuti narasinya Nah disini kita bisa Tambahkan dengan cara Klik text Ya menu text ini Kemudian pilih Opsi keterangan otomatis Nah selanjutnya Nanti tampilannya Akan seperti ini Disini kalian pilih aja Ya untuk template-nya itu Yang sesuai dengan Video kalian Nah disini saya akan Coba untuk gunakan Template yang ini aja Oke jika udah Kita klik yang buat Kemudian kita tinggal Tunggu aja ya Teman-teman Sampai prosesnya ini Selesai Sampai 100% Nah setelah itu Nanti kira-kira Seperti ini Akan ada Text Keterangan otomatis Atau subtitle Ya mengikuti Narasi kita Nah jika udah Kita bisa Nah jadi kira-kira Nah jadi kira-kira Hanya seperti ini Saja untuk Pembuatan videonya Memang Untuk videonya itu Simple banget ya Teman-teman Hanya background hitam Dan dikasih Narasi aja Tapi Tapi Yang paling utama Itu adalah Materi yang kita Sampaikan Jadi Fokus kalian tuh Harus pada materi Yang ingin kalian Sampaikan Jangan ke visualnya Visualnya tuh ya Seperti ini aja gitu Konsep videonya Tapi materi yang kalian Sampaikan tuh Harus kalian fokuskan Dan bener-bener Bermanfaat bagi penonton Gitu ya Nah agar lebih Bagus lagi Sebenernya Kalian bisa juga Kasih back sound Suara Atau Back sound musik meditasi Yang no copyright Agar video kalian tuh Jadi lebih enak Untuk ditonton Gitu ya Nah disini Nah disini Udah selesai ya teman-teman Kita tinggal Explore aja Energi positif Yang mengitari Di sekitar kita Yang bisa terhubung Dengan emosi Kesehatan Atau keadaan Di luar tubuh kita Tentu Sebuah keuntungan Jika kita Meliki aura yang positif Aura positif Biasanya akan terlihat Dari wajah yang ceria Selalu bersemangat Bahkan Kita bisa Membagikan energi tersebut Pada orang lain Konon Banyak yang mengatakan Jika kita Meliki aura positif Kita akan disenangi Banyak orang Untuk penjelasan Di video kali ini Semoga apa yang Sudah saya sampaikan Itu bermanfaat Buat teman-teman semuanya Dan buat teman-teman Yang ingin Berpenghasilan Dari youtube Silahkan Belajar Di kelas online Privat Dana milenial Nanti akan Diajarkan Dan dibimbing Mulai dari 0 Sampai monetisasi Jika teman-teman Berminat Silahkan hubungi Nomor WA Yang sudah ada Di kolom deskripsi Bawah video ini Silahkan like Dan subscribe Agar kalian Tidak ketinggalan Update terbaru Dari channel Dana milenial Saya pamit Undur diri Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax